Putri Delina akhirnya berani menunjukkan kekasihnya ke publik. Tak hanya ke publik, putri juga sudah membawa sang pujaan bernama Jeffrey bertemu Sule sang ayah. Seperti apa tanggapan Sule atas pria yang menjadi pilihan putrinya itu? Dan seperti apa pula awal pertemuan mereka hingga resmi merajut asmara? Berbunga-bunga saat bertemu dengan dirimi Putri Delina tak lagi sendiri, sekian lama sendiri. Putri Sule itu akhirnya menggandeng pria bernama Jeffrey Reksa. Perkenalan putri dengan Jeffrey bermula dari kegemaran mereka bermain aplikasi media sosial jauh sebelumnya. Keduanya memang sudah pernah bertemu. Dan ketika bertemu kembali dalam permainan yang mereka gemari, cinta pun bertaut. Inilah Jeffrey, kekasih putri Delina. Wajahnya rupawan, selaras dengan putri yang cantik. Keduanya mempunyai kesamaan yakni sama-sama pemalu. Tak banyak bicara. Mereka menunjukkan cintanya dengan saling beradu pandang dan tersenyum manis. Sebenarnya waktu awal ketemunya pas kemarin, kita kan ada yang ngobrol ketemu pas waktu ke Jakarta. Itu awal kita ketemu. Enggak, emang kita udah kenal. Jadi udah kita ketemu. Dari platform lain, terus kita DM-DM-an yaudah ketemunya di Jakarta ini. Cinta itu bersemi di sini. Sering collab dan bermain bersama. Putri akhirnya luluh pada persona Jeffrey. Dan inilah permainan yang menyatukan cinta mereka. Tak mudah bagi putri untuk menerima cinta Jeffrey. Pengalaman pahit ayah dan ibunya begitu membekas hingga membuatnya ragu. Namun kegigihan Jeffrey mendekatinya lewat sapaan mesra di media sosial akhirnya membuat putri luluh. Di tengah roman yang berpender, putri pun berniat untuk membawa Jeffrey ke rumah untuk diperkenalkan ke keluarga. Belum sih, belum-belum ada cerita. Ayah sih kan karena baru ketemu jadi kayak ayah masih pengen lihat aja dulu. Masih deket aja. Masih deket. Aikin lah orangnya, yaudah cuma ngomong cocok. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok atau lusa. Begitu juga dengan putri dan Jeffrey. Jeffrey masih harus membuktikan bahwa cintanya kepada putri tulus. Hal itu menjadi syarat untuk meyakinkan Sule. Bagi Sule, putri Delina merupakan putri kesayangan yang sangat ia cintai. Saking cintanya, Sule bahkan menghadiahi putri sebuah rumah baru nan megah. Dan inilah rumah besar yang sedang direnovasi itu. Bagaimana ini, put? Hah? Bagaimana? Bagaimana apanya? Ini kan ada yang ulang tahun. Bagaimana? Seneng gak dapat tadi? Tidak. 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 Lihat-lihat ini harus diperbarui ya. Ini kamu nih, kamu udah. Jadi kamu lakukan sini. Ini ini. Ini dari sini ke sini. Oh, yang dalam ininya. Oke. Ini kamaruhin. Oh, iya. Ini harus dibeliin lagi. Ini didobratu nih. Yang ini. Ini. Ini dapur. Ini garasi mobil. Ini tempat cuciannya. Di atas. Gak, gimana ya? Gak keras, tapi sedikit keras juga gitu. Biasanya apa sih? Biasanya ya karena putri anaknya satu-satu perempuan, jadi kan ayah lebih yang kekhawatirkan, ya kalau bisa hati-hati gitu kan. Jaga diri baik-baik. Bunga cinta di hati putri Delina akhirnya mekar seiring hadirnya Jeffrey sang pujaan. Putri berharap, pria yang berdiri di sampingnya itu kelak menjadi pendampingnya. Dan tak akan berpisah seperti yang dialami kedua orang tuanya. Kalau untuk takut harus ada dong. Karena gimana caranya itu kembali ke putrinya lagi kan. Gimana putri bisa menanggepinnya, terus gimana ke depannya. Orangnya kan sama kayak putri pemalu juga. Coba dikira putri kan kayak bakal, kita bakal sama-sama diem ternyata enggak. Dia bersayang. Kayak gimana caranya dia untuk memulai. Baik orang, humble banget. Sama juga. Ya pemalu gitu terus humble. Untuk seorang anak komedian besar orangnya humble banget, ramah banget. Terima kasih.